Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Hoyrul Umam menilai Presiden Jokowi Dodo masih setengah hati dalam memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai JAPRES di pemilu 2024. Pasalnya, Jokowi hingga kini belum mengeluarkan pernyataan yang jelas untuk mengarahkan dukungan terhadap calon presiden yang diusung PDIP itu. Bahkan, sejumlah relawan Jokowi secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Umam menuturkan, kondisi ini mengindikasikan bahwa Jokowi mencoba untuk bermain waktu. Sebab, Jokowi membutuhkan sosok yang bisa melanjutkan program kerjanya dalam pemerintahan ke depan. Dalam hal ini, Umam menilai bahwa Ganjar awalnya bisa menjawab harapan tersebut. Namun, momen kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah biala dunia U20 membuat Jokowi mulai ragu terhadap Ganjar. Pasalnya, saat ini Jokowi dinilai melihat Ganjar sebagai figur yang tidak bisa dikontrol karena berada di bawah struktur dan konstitusi partai. Kondisi ini dinilai menyebabkan keterbelahan di antara pendukung Jokowi dan semakin menguatkan posisi Prabowo. Bahkan, ketika para relawan Jokowi melakukan tabulasi ulang di 30 daerah, hasilnya menunjukkan Prabowo berada di nomor pertama dengan 20,9 persen, sementara Ganjar di posisi kedua dengan 19 persen.